Nah, kalau kemarin ada udang dibalik batu, hari ini ada udang dibalik tower lho. Ada dua pelaku nih yang maling baterai tower di salah satu operator seluler nih. Nah, keduanya ini berhasil diamankan oleh tim macan posek Jambi Selatan. Dua pelaku nih beroperasi di lintas Provinsi Lur. Bagaimana informasinya? Kita tengok. Di pantauan, Bang Jack. Dua pelaku pencurian baterai tower milik operator seluler di kota Jambi berhasil diamankan tim opsional Polsek Jambi Selatan. Keduanya ialah Rian Rifai, warga Palmera, dan Subri Angga, warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan mantan karyawan itu berhasil menggondol 13 baterai tower dari salah satu operator seluler yang sama berlokasi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Kabupaten Mori Jambi, dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, satu baterai tower tersebut dijual pelaku seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Dari tangan kedua tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni 2 unit baterai litium, 1 unit kendaraan roda 4, 4 buah bag, dan 16 blok atau DPB. Ungkap kasus memang kita ada mengamankan tindak pelayanan pencurian, yaitu pencurian tower indosat yaitu tetap baterainya. Dilakukan oleh 2 tersangka, masinnya RR dan RU. Sekarang sudah kita amankan di polisi Jambi Selatan. Itu komplotan atau bagaimana? Ini dia kan sementara si RR ini, mantan karyawan PT PAU, yaitu yang bergerak di Doin sama Indosat. Untuk total kerugian di wilayah Polsek Jambi Selatan, sekitar 20 juta lebih, 25 jutaan. Berarti spesialis juga Pak, untuk di wilayah lain masih ada di tempat TKP lain? Masih ada di wilayah lain, mungkin di Polsek Kota Baru, Polsek Lanai, atau semungkinan di daerah Morjabi masih ada. Ini mereka berkelompok atau berkelompok atau emang 2 orang ini lah pelakunya? Karena 2 orang ini kan mantan karyawan, tentu kan dia lebih tahu posisi. Namun ada salah satu karyawan itu warga negara, warga Palembang, yaitu tempatnya di Mosi Banyu Asin, di Kaljari Banyu Rejir. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.